Setelah sahabat pagi bertepat di pendopo kawasan kantor Gubernur Jambi, Gubernur Zubisola Zulkifli menghadiri dan membuka resmi acara baza rakyat yang menjual minyak goreng murah. Pembukaan ini ditandai dengan Gubernur Zola menjualkan langsung minyak goreng berjumlah 5.000 liter kepada warga yang telah memadati lokasi. Hadir dalam acara ini Direktur Manajer PT Sinarmas, Pimpinan PT Lontar Pepres, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan ini Gubernur Zola menerima bantuan 3.000 Al-Quran dari PT Sinarmas yang diserahkan langsung oleh Direktur Manajer Sila Saleh Hussein. Zola mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah ikut serta menggelar bazar dalam membantu masyarakat. Zola juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Al-Quran yang diberikan karena termasuk dalam program Pemprov yaitu menghapus buta Al-Quran di masyarakat. Pada PT Lontar Pepres, yang selama ini sudah beroperasi di Jambi, tentu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dan di mulai Ramadan ini, beliau ini memberikan dua program. Satu ada launching untuk Al-Quran, ada sering banyak 3.000 Al-Quran, termasuk Al-Quran pilot di dalamnya untuk masyarakat khusus khusus. Jadi kami akan sembahkan di Jambi. Direktur Manajer PT Sinarma, Sila Saleh Hussein, mengatakan bantuan wakaf 3.000 Al-Quran ini adalah bertujuan untuk mendukung program pemerintah. Berdasarkan data dari BPS, Sila Saleh mengatakan kebutuhan Al-Quran di Indonesia adalah 2 juta Al-Quran. Namun saat ini hanya mampu mencetak 300.000 Al-Quran. Sesuai dengan program pemerintah, karena kita tahu bahwa kebutuhan akan Al-Quran untuk seluruh Indonesia itu satu tahun kira-kira sekitar 2 juta Al-Quran. Tapi saat ini baru bisa tercetak kira-kira sekitar 300.000. Maka itu Sinarmas ikut ambil bagian di dalam bagaimana kita dapat berpartisipasi untuk tidak buta Al-Quran.